Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Pada kesempatan kali ini Video daring kami buat dan kami peruntukkan Khusus untuk kelas 9 Dursul awal atau pelajaran pertama Tentang Raksusan Latil Hijriah Ada baiknya kita ketahui bahwasannya Di semester ganjil kelas 9 ini Kita akan mempelajari 3 materi Yang pertama adalah Raksusan Latil Hijriah Kemudian yang kedua Al-Haplu Bidikri Maulitin Nabi SAW Dan yang ketiga Nuzulul Quran Wal-Aiden Di video kali ini Sengaja kami mendatangkan Kompetensi inti 3 Yang berisikan pengetahuan Dan kompetensi inti 4 Yang berisikan keterampilan Namun yang paling penting adalah Bahwasannya Disini kita harus mengetahui Apa kira-kira kompetensi dasar Yang harus diberikan kepada para siswa Untuk kompetensi dasar Yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa Adalah bahwasannya Ia harus bisa memahami Tentang bentuk teks Serta unsur bahasaan Baik dari kata Bagaimana cara mengeja Serta makna yang terkandung di dalamnya Dan bagaimana memahami kalimat-kalimat pendek Yang ada pada Suatu bacaan Atau suatu percakapan Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas Satu kegiatan Atau Nasyaatul awal Yang mana di dalamnya Kita akan membahas tentang Pemahaman siswa terhadap Nas atau bacaan Serta memahami kosa kata yang ada Dan nanti akan kita tambah dengan latihan-latihan Baik dari soal-soal Atas bacaan yang telah kita baca Ataupun soal-soal di luar Daripada yang telah kita tentukan Dari bacaan tersebut Baiklah sebentar lagi Saya akan membaca Untuk siswa-siswiku Tolong nanti diikuti bacaan saya Dengan baik Sanatun hijriyatun jadidatun Al-yawm awal min muharram Al-muslimun yahtafiluna Bisanatin hijriyatin jadidatin Hum yajtami'una fil masjid Wa yistami'una ilal muhaadarati diniya Al-qahal ustaz abu bakrin Ayo silakan Di ulangi Baiklah saya lanjutkan Nanti setelah saya selesai membaca Diukuti ya Seperti yang sebelumnya Al-qahal ustaz Al-qahal ustaz Al-qahal ustaz Al-qahal ustaz Al-qahal ustaz Wasala nabi'i wa ashabuhu ilal madinati salimina Lianna allaha najjahu wa najjah ashabahu Kanat ilhijratu haditha'an azimatan Fi tarikh il islami Lidha Jalal muslimun yaum alhijrati Awal yawmin min takwim ilhijri Wa awal man wad'at takwim ilhijri Huwa Umar binul khattab Radiyallahu anhu Baiklah anak-anakku sekalian Setelah kita selesai membaca Maka ada beberapa kosa kata Yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui Nah disini sudah dituliskan Diantaranya adalah Sanatun hijriyatun jadidatun Kemudian At-takwim Kemudian Hum hajaru min makkata Selanjutnya Aradul kuffar ayyaktulun nabi Istama'al muhadiruna ihtimaman kabiran Hum hajaru ilal madinah Benar ini ilah Tapi tertulis disini Min makkah Ini ada kesalahan Mungkin kesalahan cetak ya Saya lanjutkan Al-kul ustadul muhadirata Al-ihtifal bidhikara sanatin jadidah Awaluman wadha'a takwim ilhijri Baik Dari Kalimat yang telah saya baca Atau kosa kata yang telah saya baca Tolong anak-anak nanti bisa Mencarinya di Kamus ya Saya tunggu Dan kita bahas lagi Di minggu yang akan datang Kita cocokkan Antara jawaban yang anda dapat Dengan Jawaban yang seharusnya Kita berikan kepada Kosa kata Kosa kata Yang telah kita baca tadi Oke Anak-anakku sekalian Untuk menambah pengetahuan kita Maka kita harus mengetahui Bahwa Bulan Itu sebenarnya Ada dua Bulan Masahi Dan bulan Hijriah Bulan Masahi yang kita ketahui adalah Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Kalau bulan Hijriah Yaitu Muharram Safar Rabi'ul Awal Rabi'ul Thani Jumadil Ula Jumadil Thani Rajab Syahban Ramadhan Syawwal Dhul Qa'da Serta Dhul Hijjah Yang mana dua-duanya Baik yang Masahi Maupun yang Hijri Dua-duanya Ada 12 bulan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Iddatashyuhuri Indallahi Thina'ashara Shahran Untuk tambahan pengetahuan Disini kami akan menjelaskan Perbedaan antara Bulan Masahi Dan Bulan Hijri Bulan Hijri Diawali Atau Awal mulanya Dihitung Dari kelahiran Masih Hu'isa Alaihissalam Atau Nabi Isa Alaihissalam Sehingga dikatakan Bulan Masahi Adapun bulan Hijri Awal mulanya Adalah Dihitung Dari Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihissalam Sebagaimana Yang ditetapkan Oleh Sayyidina Umar Bin Khattab Perbedaan yang kedua Yang mendasar adalah Untuk Bulan Masahi Dihitung Pada munculnya Bulan kita Oke Bisa difahami ya Anak-anak sekalian ya Baiklah anak-anakku sekalian Kita sampai pada Penghujung Pembelajaran Daring Bahasa Arab Sebagaimana Yang telah saya Sampaikan di awal tadi Bahwasanya Di akhir Kita akan Datangkan Soal-soal Baik dari Bacaan Atau dari yang lain Kebetulan Soal yang saya Datangkan kali ini Adalah Soal yang bersumber Dari bacaan Yang telah kita baca Soal yang pertama Adalah Soal yang kedua Yang ketiga Yang keempat Dan yang kelima Baik Jawaban Dari soal-soal Yang telah saya Baca tadi Bisa nanti Dikirimkan Ke Email saya Atau Nanti bisa Ditaruh Di kolom Komentar Dari video Yang Anda saksikan ini Terima kasih Semoga Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati